Terjadi hal yang mencoreng institusi pendidikan di Belitung Timur. Kali ini disebabkan oleh ulah Oknum Kepala Sekolah, salah satu SMP di Belitung Timur. Capsack berinisial S, kedapatan bersama wanita lain berinisial M yang sudah memiliki suami di sebuah hotel di Tanjung Padan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan pos Belitung, Brian Bimantoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Brian. Baik, selamat siang Mei, sahabat tribuners dan sahabat pos Belitung di manapun Anda berada. Bisa saya laporkan seorang Oknum Kepala Sekolah di Belitung Timur berinisial S berusia 58 tahun, kedapatan ngamar bersama istri orang berinisial M di sebuah hotel di Tanjung Padan, Belitung pada Selasa 5 Juli 2022 yang lalu. Kapolsek Tanjung Padan, Kompol Deddy Nuwari mengatakan, kejadian itu terungkap saat anak selingkuhan Kepsek S membuntuti mereka saat ingin pergi ke hotel. Lalu saat itu juga anak tersebut memanggil ayahnya dan terjadi cekcok di depan hotel. Lalu mereka bersepakat untuk mendatangi kantor polisi. Saat tiba di kantor polisi, mereka dimediasi antara Kepsek S dengan suami selingkuhannya. Namun sayang, hingga 1x24 jam Kepsek S diamankan di Polsek, selingkuhannya tidak bersedia diintegrasi. Akhirnya kasus perselingkuhan ini dinyatakan damai setelah dimediasi di Polsek Tanjung Padan. Meski di aspek hukum bernama Mei, tapi dari segi tindakan disiplin ASN, oknum Kepsek S tidak bisa lepas dari sanksi pendisiplinan. Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur, Sarjano, mengatakan saat ini Kepsek S sudah dicopot dari jabatannya. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan membentuk tim investigasi yang terdiri dari BKPSDM, Inspektorat, dan tim hukum untuk menentukan sanksi pelanggaran kode etik dan disiplin ASN. Hasil diskusi itu nanti akan dibawa ke Bupati untuk diputuskan sanksinya. Sarjano mengatakan sanksi terberat yaitu pemecatan tidak hormat dari status AFN karena ini adalah merupakan kasus perselingkuhan atau persenahan yang ada peraturannya di dalam undang-undang. Kemudian Sarjano mengimbau Mei agar seluruh ASN utamanya guru harus menjadikan ini pelajaran supaya tidak ada kejadian serupa di Belitung Timur. Guru selain yang harus dijadikan tauladan yang mana harus diguguh dan juga ditiru. Dari Manggar, Belitung Timur, Pos Belitung Berian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Mi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!